Yo, halo semuanya! Kembali lagi di channel ini! Nah, dalam beberapa tahun terakhir dalam dunia sneaker, itu lagi hype-hypenya atau lagi booming-boomingnya itu cangkisus atau sepatu cangkis atau yang kelihatannya seperti agak balki sepatunya kayak kelihatan enggak agak bemuk. Nah, di episode kali ini, saya akan mereview salah satu sepatu cangkis dari Adidas yang dimana menurutku sepatu cangkis dari Adidas ini salah satu yang terkeren, menurutku. Nah, penasaran sepatunya seperti apa? Kita opening dulu ya! Nah, ini dia. Di tanganku sudah ada sepatu Adidas. Ozwego. Nah, teman-teman. Jadi, sepatu Adidas Ozwego ini termasuk dalam kategori cangkisus. Yang dimana looksnya itu kayak kelihatan agak bulky begitu. Kayak kelihatan gemuk atau berisi seperti ini. Kelihatannya. Kayak besar tuh kelihatannya. Tapi jangan salah, Adidas Ozwego ini dirilis pada tahun 1996. Walaupun yang saya pegang sekarang ini adalah rilisan tahun 2019. Akan tetapi, di tahun 1996 itu, Adidas Ozwego ini diperuntukkan untuk sepatu performance lho. Nah, di tahun itu, Adidas Ozwego ini sering digunakan atau sering dipakai oleh pelari-pelari amatir yang dalam artian hanya menggunakan sepatu ini untuk jogging-jogging biasa. Tidak untuk dalam olimpiade-olimpiade begitu. Nah, karena seiring perjalannya waktu hingga sampai sekarang, Adidas Ozwego itu sering digunakan untuk sepatu lifestyle atau yang bisa dipakai untuk kegiatan kita setiap hari. Ya, karena memang selain dengan desainnya yang kelihatannya seperti agresif terus futuristik seperti ini, akan tetapi kenyamanan yang diberikan tidak nanggung-nanggung lho yang diberikan oleh sepatu ini. Nah, untuk sepatu Adidas Ozwego ini bisa dibilang material yang digunakan dalam sepatu ini agak rumit sebenarnya. Dalam artian itu bermacam-macam material yang digunakan dalam sepatu ini. Nah, untuk midsole-nya yang digunakan di Adidas Ozwego ini, dia menggunakan teknologi Adiprint. Yang di mana bahan pembuatan Adiprint ini sama dengan bahan yang digunakan di teknologi midsole bounce. Yang di mana kenyamanan tidak perlu lagi ditanyakan. Ya, walaupun tidak seempuk midsole boost atau ultra boost, tapi kalau soal kenyamanan ini bisa dibilang bolehlah untuk dibilang nyaman. Nah, untuk material di pinggiran sepatunya ini, terus hingga sampai ke tempat talinya ini menggunakan material leather. Dan logo 3-stripenya ini menggunakan bahan kain yang dijahit begitu. Terus di bagian belakangnya ini, semacam bahan satin yang agak halus dia memang teksturnya. Terus ini ada kayak semacam pipa. Ini pipa warna hijau kalau kelihatan. Ini kayak ada pipa atau kayak sedotan begitu yang menjala dari belakang itu sampai ke tempat tali di depannya. Terus di belakangnya ada tulisan Oswego Adiprine. Nah, sisanya ya bahan uppernya ini terbuat dari mesh sisanya. Nah, di sepatu Adidas Oswego ini, dia juga punya detail menarik di bagian sepatunya. Yang di mana beberapa bagian sepatunya ini menggunakan reflection light. Yang di mana reflection light itu ketika disorot cahaya dia akan menyala. Jadi, sangat bagus untuk dipakai malam. Karena mungkin kena cahaya kendaraan dia ketika disorot, sepatunya akan menyala di malam hari. Nanti sebentar saya perlihatkan, oke? Nah, buat teman-teman yang ingin membeli sepatu Adidas Oswego ini, saya menyarankan agar kalian memilih ukuran di bawah dari size asli kalian. Kayak contohnya, saya sering memakai sepatu Adidas itu ukuran 44. Nah, ketika saya beli sepatu Adidas Oswego ini, saya membelinya dengan ukuran 43 sepertiga. Jadi, untuk mendapat pas-pas yang sangat fit untuk kaki, maksudnya tidak longgar, itu kita harus downsize dari ukuran aslinya kita yang sering kita pakai. Begitu. Nah, penasaran kan mau lihat looksnya di kaki seperti apa? Check it out. Terima kasih telah menonton! Ya, saya rasa begitu saja review sepatu Adidas Oswego kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian ingin membeli sepatu cangki, karena menurutku sepatu ini wajib dimasukkan ke dalam list sepatu cangki yang terkeren. Oke? Nah, kalian bisa dapatkan sepatu Adidas Oswego ini di toko-toko online terpercaya, seperti adidas.co.id, di NCR Sport, atau di Zalora, itu dengan rentang harga dari Rp 900 ribuan hingga Rp 1,2 juta. Tapi itu tergantung dari colorway dan kombinasi warna masing-masing yang tersedia di toko itu. Oke? Saya rasa cukup. Sampai ketemu di episode selanjutnya.